Saya minum dulu, tidak stater mobil, tiba-tiba dari jendela sebelah kiri ada yang ngentuk jendela. Saya buka jendelanya, ternyata seorang wanita belia, pakai baju ketat dan rok sepan. Saya buka jendelanya setengah, dia nongol, dia bilang, check in om. Saya bilang berapa? Dia bilang 500 om. Udah sama kamar. Om. Umurmu berapa? Dia bilang 19 om. Oh, saya bilang semalaman, 500. Dia bilang, enggak om, short time aja, satu jam. Saya bilang, mahal sekali kamu. Umurmu 19 tahun, kamu satu jam 500, ngamar. Iya om, terpaksa. Saya tidak menjual harga diri saya, saya tidak menjual prinsip saya, saya tidak pernah menjual idealisme saya. Saya sebagai seorang wanita yang belia, saya hanya menjual tubuh saya dan itu pun terpaksa. Untuk menghidupi anak-anak saya, agar tetap bisa sekolah. Saya ngusap dada, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustadz ngusap dada? Ternyata wanita-wanita yang di mata bapak-bapak sekalian suka dibilang sebagai pelacur. Bapak bilang wanita itu adalah wanita murahan. Dan sejak detik itu saya berpendapat bahwa wanita ini mahal sekali karena satu jam dibayar 500 ribu hanya untuk menjual tubuhnya. Kenapa Ustadz bilang begitu? Karena ada orang-orang yang jauh lebih murah dari itu. Orang-orang yang menjual prinsip mereka, menjual idealisme mereka, hanya untuk pindah mencoblos presiden dengan dibayar 100 ribu untuk 5 tahun. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liudhirahu ala dinikullihi wa kawfabillahi syahidah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Puji dan syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana atas segala limpahan, nikmat yang Allah berikan, Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali bermuajah bersilaturahim Tentunya dalam rangka memukuk keimanan kita dengan ilmu dan tentunya memperbanyak amal soleh Yang mana tiada lain dengan niatan menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah SWT Yang mudah-mudahan akan menjadi lantaran turunnya rahmat dan makfirah dari Allah SWT Yang tentunya akan mudah-mudahan mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah SWT Pada kajian ahad pagi hari ini, insyaAllah kita akan belajar Atau mendengarkan beberapa nasihat-nasihat dari Al-Ustaz Maulana Firdaus Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua InsyaAllah tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini Karena kita akan menyongsong bulan yang suci, bulan yang penuh berkah Yaitu bulan Ramadan, maka temanya pun berkaitan dengan hal itu Temanya terkaitan menggapai berkah Ramadan Mudah-mudahan dapat menambah motivasi dan tentunya memperkuat lagi fondasi-fondasi keimanan kita Untuk menghadapi bulan yang memang sangat diberkahi Allah SWT Namun sebelum kajian ini dimulai Dari DKM dan Yayasan Abu Bakar Asidik Al-Qiriyah Ada beberapa hal yang akan disampaikan Terkait dengan program Ramadan yang akan dilaksanakan di Masjid Abu Bakar Asidik ini Maka dari itu kepada Pak Haji Agung untuk menyampaikan Terkait program Ramadan dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada hari ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan Bisa bertemu kembali Saya mengucapkan terima kasih Dan sangat bersyukur sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Saya mewakili dari Yayasan Abu Bakar Al-Qiriyah Sebagai penyelenggara kajian-kajian di Masjid Abu Bakar Pada hari ini ingin menyampaikan beberapa program yang akan kita laksanakan Pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Selama ini kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung program-program kami Alhamdulillah program kajian jihad ini sudah lebih dari 10 tahun Bahkan mungkin lebih dari 15 tahun diadakan di Masjid Abu Bakar Dan ini jamaah yang begitu banyak Tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu Yang hari di sini Setiap hari Ahad, setiap hari Kamis Datang ke Masjid ini memakmurkan Masjid Ikut bersama-sama dengan kami Melaksanakan program Memberitahukan kepada teman-temannya Saya yakin diantara Bapak Ibu Yang tahu adanya program jihad dan kismis itu Salah satunya dari teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu Yang terlebih dahulu mengikuti program kajian Dengan itu kami dari Yayasan sebagai penyelenggara Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga apa yang kita laksanakan setiap hari Ahad, setiap hari Kamis Menjadi amal ibadah Ilmu yang kita terima Menjadi ilmu yang bermanfaat Yang kita amalkan Yang menjadi bekal nanti Untuk kita kebaikan di akhirat Bapak Ibu sekalian Tadi sebelum masuk Ada sebagian mungkin Bapak Ibu yang sudah Mendapatkan flyer ini Dari Masjid Abu Bakar Sebagai bentuk pelayanan dari kami Di dalam flyer ini ada jadwal sholat Ramadan Seperti biasa untuk mengingatkan Memang setiap Ramadan Mungkin ini diperlengkap Untuk jadwal-jadwal sholatnya Kemudian pada kesempatan ini Sebagaimana tadi juga disampaikan Ada program-program lain Di bulan Ramadan Untuk diselenggarakan Di Masjid Abu Bakar ini Untuk program reguler Yaitu program pengajian hari Ahad Dan juga pengajian Islam Kamis Dimulai pada Ahad depan Insya Allah Cuma jadwalnya dari pagi Dialihkan menjadi sore hari Dan sekaligus Ada iftor jama'i Atau buka bersama Seperti itu Yang memang sudah bertahun-tahun Dilaksanakan di Masjid Abu Bakar Di dalam flyer ini Juga terdapat Jadwal-jadwal ustad Yang akan mengisi Untuk kajian jihad Di bulan Ramadan Supaya nanti Bapak Ibu Bisa melihat Dan juga Mengingat Siapa jadwal Ahad ini Siapa jadwal Ahad berikutnya Kemudian selanjutnya Ada program Kamis Kajian Islam Kamis Dimana memang diselenggarakan Setiap Kamis sore Dengan ustad yang sudah reguler Dan pembahasan yang reguler Ada pembahasan Fikhi Ibadah Pembahasan Siroh Nabawiyah Pembahasan Sohih Buhari Dan juga Ada Pembahasan Fikih Mu'amalah Dan sebagainya Kemudian yang Paling Spesial Untuk program Ramadan ini Yaitu Adanya Itikaf Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Itikaf Untuk Tahun ini Merupakan Kalau tidak salah Untuk yang keempat kali Diselenggarakan di Abu Bakar Dari sebelum pandemi Alhamdulillah Tahun keempat Dan Malam bulan Ramadan hari ini Juga kita akan Menyelenggarakan Dengan Pembina Yaitu Ustadz Amaswara Dari Banjar Yang Bapak Ibu pasti sudah kenal Beliau suka mengisi Kajian di Kajian Ahad Dan juga Kajian Kismis Untuk materi Al-Quran Seperti itu Insya Allah Akan dibimbing oleh beliau Sepuluh hari terakhir Dengan berbagai macam Fikih Mu'amalah Salah satu Ahli di bidang Fikih Mu'amalah Seperti itu Kemudian itu Untuk program Itikaf Untuk Itikaf Dibuka Pendaptaran Silahkan menghubungi Nomor yang ada Nomor Ahsahrul Sebagai Panitia Pelaksana Itikaf Untuk Itikaf Kali ini Ditargetkan Maksimal 50 orang Bapak Ibu Sekalian Ahsahrul Kalau Ibu-ibu Boleh Itikaf Nah Tadi ada yang bertanya Tadi di depan Ibu-ibu Boleh Itikaf Sebagai panitia Boleh Itikaf Bapak Ibu Sekalian Ibu-ibu Nanti ada Tempat khusus Untuk Ibu-ibu Di Itikaf Di sini Silahkan Membawa Perlengkapan Pribadi Dan lain sebagainya Jadi Dengan target Itikaf Itu Menggapai Laylatul Kodar Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Kita semua Bisa 50 orang Insya Allah Bisa hadir Di sini Melaksanakan Program Itikaf Dengan baik Kemudian Yang terakhir Bapak Ibu Sekalian Ini Kami Dari Yayasan Abu Bakar Selain Mengajak Dalam Berdakwah Menyampaikan Sian Agama Dengan program Jihad dan Kismis Juga pada Tahun ini Kami mengajak Bapak Ibu Juga untuk Bersedekah Seperti itu Karena yang pertama Kita ingin Juga Memberikan Apa Memberikan Sarana Memberikan Saluran Kepada Bapak Ibu Yang ingin Berinfak Yang ingin Bersodakoh Mendukung Program-program Yang ada Di Masjid Abu Bakar Ini Salah Satunya Ini ada Tiga program Yaitu Program Sedekah Buka Saum Yang tadi Akan dilaksanakan Setiap hari Ahad Sesudah Pengajian Ahad Ada Iftor Jamai Biasanya Jamai Yang hadir Diberikan Makanan Untuk Berbuka Dan sekaligus Berbuka Bersama Di sini Nah Bapak Ibu Sekalian Sebagaimana Yang kita Hui Barang siapa Yang memberikan Makanan Untuk Berbuka Insya Allah Pahalanya Seperti Yang Berpuasa Orang Yang Diberikan Makan Tersebut Maka Dari itu Kami ingin Mengajak Kebaikan Juga Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Untuk Jamaah Di Pengajian Jihad Ini Alhamdulillah Setiap Tahun Tidak Kurang Dari 600 Orang Yang Hadir Di Sini Setiap Ramadan Itu Menghadiri Kajian Jihad Sore Dengan Iftor Jamai Kemudian Yang selanjutnya Ini ada Sedekah Untuk Itikaf Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Itikaf Ini 50 Orang 3 Tahun Yang Lalu Menjadi Program Bagul Kami Bahwa Yang Itikaf Itu Memang Tidak Dipungut Biaya Bagi Peserta Itikaf Itu Dipungut Biaya Sekali Lagi Kami Ingin Membuka Pintu Kebaikan Bapak Ibu Sekalian Bagi Yang Ingin Ikut Bersama Kami Menyelenggarakan Itikaf Misalkan Jika Bapak Ibu Tidak Bisa Itikaf Karena Satu Dan Lai Hal Insya Allah Bisa Kebaikannya Tetap Mengalir Melalui Sedekah Untuk Penyelenggaran Itikaf Di Masjid Abu Bakar Dan Selanjutnya Adalah Kami Menyelenggar Membuka Saluran Wakaf Untuk Wakaf Masjid Wakaf Karpet Yang di Masjid Abu Bakar Ini Dengan Tujuan Dengan Insya Allah Kita Berencana Menggandikan Karpet Dengan Yang Lebih Bagus Dengan Lebih Nyaman Supaya Bapak Ibu Sekalian Juga Siapa Saja Yang Menggunakan Masjid Ini Memakmurkan Masjid Ini Bisa Beribadah Dengan Lebih Husu Lebih Tenang Dengan Karpet Yang Lebih Nyaman Seperti Itu Nah Pintu Pintu Kebaikan Ini Tadi Sedekah Untuk Buka Saum Juga Sedekah Itikaf Dan Juga Wakaf Karpet Bisa Bapak Ibu Salurkan Boleh Transfer Ada Rekening Di Di Bawah Ada Rekening Yang Bisa Bapak Ibu Isi Nanti Untuk Sedekah Dan Juga Ada Nomor Kontak Untuk Berkonfirmasi Bahwa Saya Sudah Transfer Bahwa Saya Atau Misalkan Ingin Bertanya Atau Apakah Bisa Tidak Transfer Tunai Seperti Apa Mengasilahkan Ada Nomor Kontak Yang Bisa Dihubungi Kemudian Bapak Ibu Sekalian Ada Beberapa Tadi Yang Mendapatkan Flyer Tentang Sekolah TKIT Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Insyaallah Kami berencana Dari Yayasan Abu Bakar Setelah SD IT Abu Bakar SMP IT Abu Bakar Didirikan Pada Tahun Ini Tahun Ajaran 2024 2025 Kami Akan Menyelenggarakan TKIT Abu Bakar Hasidik Bapak Ibu Sekalian Yang Punyai Putra Atau Saudara Yang Sudah Usianya Pas Untuk TK Kami Undang Bisa Untuk Bersekolah Di TKIT Abu Bakar Untuk Yang Belum Dapatkan Brosur TK Insyaallah Nanti Begitu Keluar Dari Pengajian Ini Bisa Bapak Ibu Sekalian Dapatkan Bapak Ibu Sekalian Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dari Yayasan Terkait Program Untuk Ramadan Pada Tahun Ini 14 45 Hijri Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Bapak Ibu Sekalian Untuk Program-program Kami Di Masjid Abu Bakar Ini Semoga Kedepannya Kita Bisa Bertambah Banyak Manfaat Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Program-program Di Masjid Abu Bakar Juga Juga Bisa Rasakan Dan Utamanya Menjadi Bekal Amal Soleh Untuk Kita Di Akhirat Kelak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan Tuhan Iman Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Mulai Saja Kajian Pada Pagi hari Ini Pada Ustaz Maulana Dipersilahkan Ya Meja Water Hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal-Aqibatul Lil Mutaqin Wal-A'udwana Illa Al-Dhalimin Ashhadu An-Lailaha Ilallah Ar-Rahman Ar-Rahim Washhadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu Min Akhir Al-Anbiya Wal-Mursalin Kama Qala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Iza Ja'a Ramadhan Futihat Abwab Al-Jannati Wa Ugliqat Abwab Al-Nar Was Sufidat Shayatin Hadis Riwayat Imam Bukhari Di Antawisna Disimpan Dina Kitab Siam Ma'asyurul Muslimin Rahim Al-Qumullah Sebeberaha Sasyih Kapengker Beberapa Bulan Kebelakang Saya Sempat Pengajian Di Lembang Tepatnya Di Daerah Cikole Lembang Biasa Nyetir Sendiri Pulang Biasanya Kalau dari Jalur Subang Atau Lembang Itu Suka Masuk Ke Gerbang Tol Pastir Tapi Pada Kalau nyetir Kalau nyetir Tidak Merokok Itu Ngantuk Pak Saya Mampir Mampir Ke pinggir Jalan Di Trotoar Otista Ada Satu Kios Seperti L1 Mat Gitu Kecil Kios Saya Beli rokok Disitu Beli Aqua Disitu Beli air mineral Saya Minum Dulu Tidak Stutter Mobil Tiba-tiba Dari Jendela Sebelah Kiri Ada Yang Ngetuk Jendela Saya Buka Jendelanya Ternyata Seorang Wanita Belia Pakai Baju Ketat Dan Rock Span Ini Kalau Ustadz Tatan Tahu Pasti Di Beja Beja Saya Buka Jendelanya Setengah Dia Nongol Dia Bilang Check in Om Kabayang Mun Haji Sahrul Ditawaran Anak Saya Bilang Berapa Dia Bilang 500 Om Udah Sama Kamar Om Umur Berapa Dia Bilang 19 Om Saya Semalaman 500 Dia Bilang Enggak Om Short Time Satu Jam Kalau Semalaman Itu Satu Setengah Juta Nego Dia Bilang Saya Bilang Mahal Sekali Kamu Umur 19 Tahun Kamu Satu Jam 500 Ngamar Ya Om Terpaksa Saya Tidak Menjual Harga Diri Saya Tidak Menjual Prinsip Saya Tidak Pernah Menjual Idealisme Saya Saya Sebagai Seorang Wanita Yang Belia Saya Hanya Menjual Tubuh Saya Dan Itu Pun Terpaksa Untuk Menghidupi Anak Anak Saya Agar Tetap Bisa Sekolah Saya Nusap Dada Bu Astagfirullah Al-Azim Kenapa Ustaz Nusap Dada Ternyata Wanita Wanita Yang Di Mata Bapak Bapak Sekalian Suka Dibilang Sebagai Pelacur Bapak Bilang Wanita Itu Adalah Wanita Murahan Sejak Detik Itu Saya Berpendapat Bahwa Wanita Ini Mahal Sekali Karena Satu Jam Dibayar 500 Ribu Hanya Untuk Menjual Tubuhnya Kenapa Ustaz Bilang Begitu Karena Ada Orang Orang Yang Jauh Lebih Murah Dari Orang 100 Ribu Untuk Lima Tahun Itu Kan Pelacur Politik Pak Kalau Tubuh Wanita Itu Saja Dihargai 500 Ribu Hanya Untuk Satu Jam Ada Orang Yang Mau Dijajah Selama Lima Tahun Dengan Dibayar 100 Ribu Artinya Satu Tahun Cuma Harganya 20 Ribu Murah Sekali Maka Tolong Jaga Iman Jaga Istiqomah Jaga Konsekuensi Yang Ada Dalam Diri Kita Jaga Prinsip Hidup Jaga Idealisme Karena Semua Itu Akan Lahir Atas Dasar Konsep Konsep Nilai Agama Yang Pernah Ditanamkan Dalam Pengajian Makanya Agama Itu Kan Sumuli Tidak Hanya Mencakup Urusan Yang Kaitan Dengan Ibadah Tidak Hanya Dengan Urusan Muamalah Tapi Juga Siasah Siasah Itu Harus Dilandasi Oleh Nilai Nilai Luhur Agama Komo Milih Presiden Lantaran Awak Postur Resep Pak Anis Tidak Kasep Memang Masalah Bangsa Indonesia Bisa Diselesaikan Dengan Kakasepan Tidak Resep Pak Prabowo Tidak Gemoy Memang Masalah Bangsa Indonesia Yang Begitu Pelik Dan Banyak Bisa Diselesaikan Dengan Kegemoyan Resep Pak Ganjar Tidak Cakep Memang Masalah Bangsa Ini Bisa Diselesaikan Dengan Kecakapan Tidak Sama Sekali Malahan Kalau kita Lihat Satu konsep Immanuel Khan Seorang Ilmuwan Sekaligus Ahli Hukum Beliau Mengatakan Pilihlah Pemimpin Untuk Memimpin Bangsamu Satu Orang Yang Punya Integritas Punya Kecerdasan Mental Kecerdasan Spiritual Dekat Dengan Umat Dekat Dengan Masyarakat Dan mereka Menjunjung Tinggi Nilai Etika Dan Religi Satu Yang kedua Pergaulan Yang hebat Yang luas Dengan Menguasai Berbagai Bahasa Kenapa Karena bahasa Adalah Alat Komunikasi Yang paling Utama Dan Yang ketiga Baru Pilihlah Yang Good Looking Yang terlihat Sangat Enak Dipandang Oleh Mata Tiga konsep Itu Saya rasa Sudah cukup Untuk Menentukan Kita Memilih Siapa Kemarin Sama Belumus Milih Presiden Milih Anggota Dewan Oko Memilih Presiden Cuma Ukur Ningal Karena Bodi Unggul Saya Pikir Aura Kasih Lebih Tepat Jadi Presiden Republik Indonesia Tapi Simpanlah Urusan Presiden Nanti Kalau Yang Kalah Nangis Terus Kemudian Yang Menang Tertawa Terus Nanti Penyakitnya Tumbuh Yang Tertawa Juga Berpenyakit Nanti Yang Nangis Terus Karena Merasa Kalah Juga Berpenyakit Makanya Saya Bilang Siapapun Yang Jadi Presiden Nanti Kedepan Maka Dia Presiden Kita Bersama Karena Kemenangan Kita Bersama Tapi Siapapun Yang Kalah Bukan Kekalahan Bersama Cuma Kekalahan Tim Saja Coba Untuk Jumawa Jangan Jumawa Tapi Harus Berbesar Hati Ken We Antep Dasan Mawalila 70 Tahun Lewih Gak lah Kalau takdir Gak Seperti Itu Jadi Saya Berpikir Lebih Realistis Ya Ayolah Orang Orang Bersatu Padu Kembali Untuk Membangun Negeri Ini Ini Masjid Begitu Besar Yayasan Yang Bersitu Hebat Diciptakan Bukan Untuk Bukan Untuk Dibiayai Oleh Pribadi Tapi Membuka Selebar Lebarnya Agar Setiap Orang Bisa Ikut Andil Dalam Membangun Yayasan Ini Sebagai Satu Amal Dan Ladang Jihad Namun Sekurang Teras Hayo Wih Mikiran Tep Politik Dih Politik Dih Ari Ablim Makan Spesialis Jadi Kalau Di Bandung Jakarta Bekasi Saya Diundang Pasti Peranan Oposisi Dalam Pandangan Sereat Islam Gitu Judulnya Biasanya Kalau Tarhi Ramadhan Itu Biasanya Ustaz Jainanda Yang Membahas Itu Ustaz Ucu Biasanya Membahas Saya Kaitan Yang Urusan Dengan Politik Tapi Kalau Ibu Ibu Dan Bapak Dibawa Terus Kepolitikan Gak Enak Juga Sekal Sekalilah Dibawa Ke Fikih Nah Yang Jelas Urusan Ini Kita Simpan Saja Urusan Politik Itu Kita Simpan Sama Sama Yuk Bersatu Padu Kembali Menjalin Ukwah Urang Al-Akur Dai Nah Cina Ustaz Mujing Kedah Akur Ameh Nke 2020 Salapan Kan Tiasa Pasaya Peminta Akur Tia Aina Kan Teramai Pasaya Nah Komo Aina Makan Penyakit Terlalu Banyak Pikiran Itu Penyakit Yang Bersumber Dari Pikiran Itu Banyak Bu Hati-hati Ya Saya Pernah Kedokter Lan Saya Tanya Ini Penyakit Saya Begini Begini Beliau Bilang Pak Penyakit Tubuh Itu Sebenarnya Tidak Ada Kata Dokter Lan Di Kalipahapok Bandung Penyakit tubuh Itu Tidak Ada Sebenarnya Yang Ada Itu Penyakit Bersumber Semuanya Dari Pikiran Oh Saya Paham Betul Sekarang Saja Kan Penyakit Bermutasi Coba Lihat Penyakit Jaman Sekarang Ada Asam Urat Asam Urat Itu Gara-gara Kalau Makan Gak Mikir Dulu Segala Masuk Jadi Asam Urat Ada Asam Lambung Itu Dari Pikiran Gara-gara Banyak Berfikir Jadi Asam Lambung Ada Lagi Penyakit Yang Ketiga Asam Sulpat Itu Gara-gara Otak Gak Dipakai Untuk Berfikir Kan Penyakit Juga Sebenarnya Tapi Insya Allah Penyakit Penyakit Yang Seperti Itu Menjelang Ramadan Ini Kita Persiapan Bahwa Ramadan Ini Kita Sama-sama Harus Sehat Ramadan Ini Pula Harus Menjadi Satu Ajang Seperti Ramadan Yang Terakhir Karena Tahun Depan Belum Tentu Masih Ada Umur Untuk Bertemu Kembali Maka Kata Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ada Satu Iming Iming Ayah Pang Bibit Tak Disimpan Di Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Kata Rasulullah Iza Ja' Ramadan Ubami Sumping Sasi Ramadan Fetihat Abu Abu Jannah Dibuka Pantau Surga Wa Ugrikot Abu Abu Nar Dikonci Pantau Naraka Wasufidat Issyayatin Dan Dibelenggu Setan Pak Bapak Bungah Bungah Bapak Lamun Sasi Ramadan Sumping Pantau Surga Dibuka Bungah Ibu Ibu Lamun Sasi Ramadan Pantau Naraka Ditutup Bungah Tentu Tentu Abdi M Nah Cina Ustad Tentu Ada Hirup Kene Mala Asuk Sasi Ramadan Sumping Pantau Surga Dibuka Pan Urang Nge Hirup Kene Mal Lebat Pantau Naraka Ditutup Pan Urang Nge Hirup Kene Naud Billah Minalik Mal Lebat Kahoyong Mala Badai Lebat Ke Surga Buka Kensing Badag Badai Lebat Naraka Tutup Kensing Rapet Tentu Bungah Pertanyaan Kedua Upami Sasi Ramadan Pantau Surga Dibuka Ay Sasi Sawal Pantau Surga Ditutup Dain Upami Sasi Ramadan Sumping Ditutup Pantau Naraka Ay Sasi Sawal Dibuka Dain Pantau Naraka Dain Akur Upami Sumping Sasi Ramadan Dibuka Pantau Surga Seab Sasi Ramadan Sumping Sasi Sawal Pantau Surganya Ditutup Dain Ditutup Dain Ramadhan Dibuka Atau Tutup Buka Ustaz Luksak Engsel Sane Kukuring Ditutup Kuanjian Dibuka Aidipersis Memangnya Upami Di Persis Di NU Persis Dan NU Dua 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 Organisasi Persatuan Islam Dan Nahdutul Ulama Ini Biasanya Mengkaji Itu Pakai Ilmu Alat Kalau Istilahnya Mereka Biasanya Memakai Istilah 12 Pan Nahu Sorop Badih Mani Mantik Bayan Gitu kan Disebatan Nantinya 12 Pan Maka di Batu Ayat Tabu Ceramah Apal 12 Pan Ceramah Genepan Setengah Genepan Riyung Jadi Dengajim Maka Dikaji Secara Ilmu Bahasa Ketika Ramadan Itu Datang Futihat Abu Abu Jannah Kenapa Futihat Bentuknya Majhul Dari Fataha Dibentuk Majhulkan Jadi Futihat Kenapa Jadi Futihat Karena Abu Itu Jama Taksir Dalam Kaedah Nahwiah Setiap Jama Itu Masuk Kategori Mu'annas Makanya Pakai Tak Taknis Di Belakangnya Futihat Abu Abul Jannah Aglako Dibentuk Majhulkan Jadi Ugriko Tambah Tak Taknis Belakangnya Wa Ugrikot Abu Abun Nar Syaiton Jamaknya Syayatin Bentuknya Bentuk Jama Maka Fiilnya Dimuanaskan Was Sufidatis Syayatin Karena Diawali Dengan Bentuk Majhul Futihat Ugrikot Sufidat Maka Tidak Ada Fa'il Tidak Ada Subjek Yang Ada Adalah Na'ibul Fa'il Yaitu Isim Setelah Fi'il Yang Majhul Awalnya Itu Bentuk Pasif Kalau Bentuk Aktifnya Itu Maf'ul Bi' Atau Objek Objeknya Diganti Menjadi Na'ibul Fa'il Karena Fa'ilnya Tidak Ada Apa Fungsinya Artinya Yang Membuka Pintu Sorga Dan Menentu Pintu Neraka Itu Tidak Jelas Siapa Itu Pelakunya Tiasaku Gusti Tiasaku Nabi Tiasaku Abdi Tiasaku Jokowi Kenapa Karena Fa'ilnya Majhul Futihat Ugrikot Sufidat Maka Dijawablah Oleh bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Membuka Pintu Sorga Siapa Yang Menutup Pintu Neraka Siapa Yang Membelenggu Setan Maka Kata Rasulullah Man Soma Ramadana Imanan Wah Tisaban Barang Siapa Yang Saum Di Bulan Ramadhan Imanan Wah Tisaban Atas Dasar Iman Dan Mengharap Balasan Dari Allah Maka Seolah Dengan Saum Nya Itu Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu Sehingga Setelah Diampuni Dosa Seolah Membukakan Pintu Sorga Menutup Pintu Neraka Dan Membelenggu Setan Dan Menurut Penelitian Ahli Kesehatan Saum Itu Sehat Karena Biasa Masukkan Makanan Yang Tidak Teratur Dari Pola Makan Yang Tidak Jelas Makanya Tidak Ada Penyakit Yang Genetis Sebenarnya Tidak Ada Katanya Saya Bicara Dengan Satu Dokter Saja Dokter Lan Yang Dikalipah Apok Beliau Bilang Diabetes Itu Bukan Penyakit Yang Menular Bukan Pula Penyakit Genetik Jadi Tidak Ada Penyakit Genetis Yang Ada Penyakit Itu Pola Hidup Orang Tua Turun Kepola Hidup Anak Secara Genetis Tidak Penyakit Turunan Kalau yang Menularkan Jelas Jelas Lewat Penularannya Ada yang Lewat Nyamuk Seperti DBD Kemarin Saya Bawa Jemaah 45 Orang Umroh 12 Hari Jadi Kita Mikotnya Di Birali Karena Kemadinah Dulu Tidak Lewat Garis Mikot Kordul Menazil Kita Kemadinah Di Madinah 4 Hari Di Mekah 6 Hari Ada Jemaah Saya Yang Sakit Kepala Di Mekah Awalnya Demam Yang lain Diobatin Sembuh Ini malah Lari Kesakit Kepala Asin Neralgin Sampai Tiga Tiga Kali Kasin Neralgin Itu Damang Berarti Lain Nyeri Sirah Biasa Canak Kwe Mustaz King Faisal Rumah Sakit Haji Dan Umroh Canak Hadinya Ternyata Dideteksi Kena Meningitis Ya Kalau Meningitis Itu kan Dari Ludah Jadi Nularnya Dari Ludah Kemudian Virusnya Menyerang Keselaput Otak Maka Terjadi Sakit Kepala Hebat Dari Jamaah Diperhatikan Hijin Nulain Sok Semburuan Menuju Umroh Begitu Itu Diperhatikan Dari Abdi Itu Megering Ternyata Meningitis Ini Sudah Parah Otak Pak Biar Kami Rawat Disini Dirawat Selama 6 hari Hari ini Baru pulang Ringan Ringan Terjadi 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 Jadi Tidak Ada Penyakit Genetis Itu Makanya Kata Rasulullah Sumut Tasihu Saumlah Kamu Maka Kamu Sehat Dan Kalimat Hadis Ini Hadir Sebelum Bulan Ramadan Itu Tiba Makanya Kalau Dalam Surah Al-Baqarah Itu Yang Sering Dibaca Oleh Para Asatid Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Minkoblikum Sok Atu Saum Sebagaimana Kami Telah Mewajibkan Saum Itu Kepada Orang Orang Sebelum Kamu Ada Gitu Saum Yang Wajib Sebelum Ramadan Ada Sebelum Ada Perintah Untuk Saum Ramadan Ada Perintah Wajib Saum Apa Wajib Saum Tiga Hari Di Pertengahan Bulan Tiga Belas Empat Belas Lima Namanya Saum Ayam Al-Bid Hari Hari Putih Apa Hari Hari Putih Ketika Bulan Sedang Dalam Posisi Bulat Sempurna Tiga Hari Tiga Belas Empat Belas Lima Maka Dulu Itu Rasulullah Menyarankan Satu Hijamah Untuk Berbekam Membuang Darah Kotor Yang Kedua Disarankan Saum Tiga Hari Tiga Belas Empat Belas Lima Ada Saum Ayam Agar Apa Agar Sehat Apa Hubungannya Karena Kalau Bulan Dalam Posisi Bulat Penuh Maka Daya Gravitasi Bulan Mempengaruhi Terhadap Kesehatan Di 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 Arab Tidak 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 Setelah Banyak Sekelap dari spantai nasami julegur, julegur nah malam bulan purnama karena terpengaruh oleh gaya gravitasi bulan gaya gravitasi bulan itu 13, 14, 15 itu mempengaruhi terhadap kesehatan makanya kata rasulullah semu tasihu, saumlah kamu nanti kamu sehat malahan mabuk pernah saya ceritakan ini fakta ilmiah untuk memperkuat ini sedikit saja ya untuk memperkuat tauhid dan keyakinan kita bahwa di dalam ilmu fisika ada satu hukum kekalan energi ada hukum kekekalan energi energi itu tidak dapat diciptakan dan pula tidak dapat dimusnahkan hukum kekekalan energi ini dikenal oleh seluruh ilmuwan fisika di dunia apa Ustadz energi itu energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha gerak ngelengkah ngicep ngerenghab kan ya tadi ku energi dan energi itu tidak pernah hilang dari tubuh kita maka ketika seseorang meninggal dimasukkan ke liang lahat ditutup ku padung dirugruh gubumi ku tanah nanti berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun dagingna teaya jadi tanah kulitna teaya jadi tanah urat-uratna teaya jadi tanah jeruanana jadi tanah yang tersisa sulit terurei itu rambut di dalam kubur itu rambut itu awet kemudian tengkorak kemudian tulang rusuk kemudian tulang belakang dan juga tulang kaki tulang lengan itu sulit diurei sulit hancur badannya hancur tubuhnya hancur organnya hancur tapi kemampuan melakukan usahanya tidak hancur energinya tidak hancur maka dalam satu posisi kelembaban tertentu ketika musim hujan tanah jadi lembab dalam posisi yang berkabut sedang bulan purnama maka si energi itu tertarik dari dalam kubur itu oleh gaya gravitasi bulan bijil ngeremes itu karena tanah bukan apa-apa sambil serang angin itu bukan makhluk hidup tapi energi yang terikat oleh hukum kekekalan energi kakenyang ku gravitasi bulan nuju bulan purnama nuju berkabut dan sedikit gerimis muncul kaluhur kuburan si energi ngebentuk ke bulan ngebelenong badannya kaluhur katahan ku gravitasi bumi kakenyang air luhur kakenyang hari hanap kakenyang ngicup kehanap ngangkang tersukuan ku ibumu sebut compok pocong bukan pocong itu energi biasa yang diureikan oleh insinyur haji bangbang pragonok dari universitas pajajaran dari UNPAN itu bisa dikaji secara ilmiah itu bukan makhluk hidup energi yang terikat oleh hukum kekekalan energi ketika hidup terbawa oleh jasad jasad hancur tapi energinya tidak hancur belenong gitu setiap energi yang seperti itu punya medan magnet kita yang hidup tentu ada energi di dalam tubuh kita pun punya medan magnet itu positif orangnya positif dalam hukumnya magnet kutub positif dengan positif itu tolak menolak kalau positif dengan negatif tarik menarik matak lamun ayah itu orang positif itu positif samperken ke bapak pasti munur namun orang munur orang maju terus sampai ke subuh gitu bapak serang ibu ngelangkung ke kuburan jangkung bodas ketinggal tapi transparan kehanap ngicup kerucut tong lumpat sok samperken pasti munur udag pasti kabur lamun orang nolumpat katarik kumagret orang sigang udag diudag juri diudag juri tertarik oleh daya magnet positif kita kita tebak ke angin kagiri dibuyar tapi masih dalam satu anasir dalam satu konsep ionistik terikat oleh jaringan listrik ion jadi buyar tapi temisah terang lebah nyiruan nyiruan mengupami hibar ngabring gitu ngagunuk tapi temisah gitu ngagunuk etaget sami hibar ngagunuk karena terikat oleh kekuatan listrik kacanak terus ngageleber etaget entep entep dinatangkal kainu badan sok cicing nate diimah nutek kagiri di sok cicing dinas sumur cicing dinab bangunan kosong etat tese senan naon nubiasa weta nung ngicu itu bentuk energi tong sien tong disembah nincakti kotok kemual deplek makanya disugu tegeda nah itu yang kemudian suka disimpan kemudian diperalat oleh iblis oleh setan oleh jin sebagai alat robot kendali untuk menjadikan manusia goyah dalam akidah cakra dalam film naruto cakra itu istilah ilmu tenaga dalam ustaz el marzadek allahu yarham jadi di ulu hati ada cakra pusat kemudian di depan sini di dahi ada cakra ajna namanya di atas ini ada cakra mahkota di belakang di pundak ada cakra sensitif biasanya iblis itu menjadikan si energi itu menjadi seperti robot yang dikendali olehnya kemudian dimasukkan ke cakra sensitif belakang kenapa? karena ini cakra yang paling mudah untuk ditembus mata rata-rata laman ngelangkung karena tangkal kai badang karena liang cahai batu gede numu ringkak senes bulu tuur tapi bulu puno karena disitu cakra sensitifnya dimasukkan disini karena positif dengan positif listrik pun koslet positif serang positif bus dikendali grebeg wekasurupan maka kasurupan menjadi fenomena yang kontroversial ada yang mengatakan tidak mungkin kesurupan dua jasad dalam satu tubuh ada pula yang mengatakan kesurupan itu ada termasuk usada am usada am mengatakan kalimat itu adalah kesurupan itu adalah kesurupan kesurupan tersebut asli ayah agara-gara depresi hoyong meser mobil tersebut tersebut tertekan batin sebab dipapanas kutatanga ayah tersebut tersebut tertekan batin sebab disangka menang jadi tersebut ayah bapak-bapak yang nyandung tapi terli izinan gancang kesurupan beritutunya kesurupan iya jelam iya lamun tidak izinan nyandung pemajikan anak dipayhan dibawa cengku aying cengku pemajikan anak sakwe pasak sakwe cagur ayah modus membedakan asli dan tidak asli bagaimana gampang yang tidak asli itu selalu direkayasa dan rekayasanya pun semakin hebat dia merekayasa pasti ketahuan direkayasa pasti ketahuan kesurupan di Arjasari di Rompok itu di kampung dia kekerot jam 10 wangit kurunyung dukun itu kurunyung dukun iya kurunyung ustad itu kurunyung ustad iya dibaca itu dibaca iya itu cagur cagur kurunyung kasing ustad bantosan itu siapa kesurupan kok suka dukun itu orang itu tulungan kita ustad terus di landungan abdi hawat bisik kuma onam padahal maonam maut yang pamali kamari jam 10 saya datang capek-capek pulang ngaji ayo diantar tapi abdi bisa ngobatan ini cerusat bantosan nye krokiyo saham aneh alibin abit waduk waduk nah makanya aing kurun anak bohong bohong ya dah jawa kapan aneh mana aing orang sunah aing alibin abit talib mana anak alibin abit talib tanya kesurupan aing bohong wadul saya bawa wak imah itu juga imah kali tanya hayang naon hayang surutu ayang jerum coklat baik buki nah aku cek surupan terhadap model ya kamu ibu-ibu mikir surupan hayang no hayang no hayang cek tu ayo cek no ma woyah kima tenu dagang duit na cek duit na ha mene komersil tisannya upami di daerah nu memang pikasinen ayah nu kasurupan kapungkur serang usah dili semantri allahu yarham pun bapak hayang ngerokok pasihan kurang ditu hayang kopi pasihan seorang pun bapak nah dianggap antep lamun diturut mau cagur cagur kade ceno taikun kamana cetebeh kade kade ikan kusar 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 kamar konci kupon bapak tinggalkan ulah ayah nulalajo ulah ayah nunginti sok tinggalkan kusaranya jauhan tebihan weta bumi kareknya lima menit Agus Agus ma dikerem Agus cek pun bapak buka tuh cager tapi kan jadi elmu nah habis itu setan kerdemo demo malamun beki loba aparat beki loba nungton beki mace demo masak beki seur ibu-ibu nungaryung beki mace masak nate nah bakal loba nung percaya setan kerdemo tangg dirogrog nuka surupan ma tinggalkan weh ngke setan acena era sorangan ma nyerik ngomong sorangan matak nuka surupan me beki loba nulalajo beki motah nemongken kabisana bak sabab bakal loba jalan manusesat matak tinggalkan tangg dirolajo anan kunawan cingsim kuring tepikas setengah dalapan ayin acan erin erin ngaji bongan ibu jeng bapak cari cingway sok bubar balik ya korea ngomong sorangan di diol tayo konsep rasulullah sumu tasihu saumlah kamu maka kamu sehat sehat lahir sehat batin karena ada orang yang sehat lahirnya batinnya gak sehat ada yang batinnya sehat lahirnya gak sehat maka momen dari romadhan ini kita sambut dengan gembira tapi jaga kesehatan jaga konsentrasi malawung te celah ti setan te lebet makanya kata banginan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam iza ja'a romadhanu futihat abu abu janah dibuka pantau surga kusaha tuh kunu saum kuurang genah tuh ingat teribukana kugusti allah mempantau surga dibuka kugusti allah pantau neraka ditutup kugusti allah setan dibangkol gini nuka setanan lo bak sasi romadhan cena setan dibangkol gini nuka setanan lo bak nung ngomongin batin ayah ayah nunga gosip ayah ayah nupasya ayah ayah nunga gogoreng salaki ayah ayah malahan meditasi kuai kota santri lamun sasi romadhan boro setan dibangkol geningan sebelak ceker muka ibu terang sebelak ceker nung jajan nama tegak temong ceker nawerantui dihanap tete sebelak ceker maka ini anjuran dari rasulullah sebagai sebuah edukasi untuk umat edukasi untuk publik edukasi apa ustad ini mengajarkan kepada umat jadikan romadhan ini sebagai satu momen untuk membukakan pintu surga selebar-lebarnya nomawi ibu me gaduh lahan pi surgaen anu hebat sasi romadhan kenapa tantangan kesabarannya akan jelas untuk menghadapi suami agar lebih sabar karena menurut penelitian para ulama juga para psikolog ahli kejiwaan laki-laki itu tiga yang harus dipenuhi dalam hidupnya satu perutnya tidak boleh lapar dua hobinya tidak boleh dilarang yang ketiga ranjangnya harus terpenuhi laki-laki namun ranjang cumpon hobi jalan beteng silbih gistat ayakah yang nanawan tuntas saya hirup cok teruskan ke bapak-bapak ke ibunya nanti pak seurusan maulana di abu bakar gitu di ayasan abu bakar di masin abu bakar bapak mebeteng nah sebe kudu warna gue hobi nah kudu jalan badai nepak badai cross badai sesepedahan gue badai ngusep nukatilu nah ranjang nah cumpon hasrat seksualnya terpenuhi atas tuntas laki-laki tak ada pikiran usaha semangat mikir jernih asal tiga itu maka kalau Ramadan suami ibu lapar ibu tantangannya akan berat kenapa? laki-laki kalau lapar uring-uringan dan hilang kesabaran capek ke ibu makanya laki-laki itu hobinya harus ada perutnya harus kenyang ini tantangannya dan juga ranjangnya harus terpenuhi kenapa? karena kekuatan laki-laki dengan wanita itu beda kata seksolog pun tanda sana sejarang ibu nya nerangkan ilmiah kata seksolog para ahli seksolog ahli reproduksi wanita itu sel telurnya ovum yang ada di ovariumnya wanita itu sel telurnya hanya mengandung air saja jadi ibu ma sel telurnya cuma mengandung air aman maka selama tidak dipancing selama airnya tidak dididihkan maka tidak akan mendidih ibu itu sanggup menahan hasrat seksual selama tiga bulan kalau laki-laki spermanya panas mengandung unsur api bukan cuma air maka harus disalurkan dan kekuatan laki-laki menahan hasrat seksualnya tiga hari jadi tiga hari itu kena dibuang laki-laki cumpun beres kakarek pak nusane semua pak mesir itu tunggu ayah beli itu selosin beli pak batur cincin orang kadak beli beli nah beres cumpun kebetulan makanya oleh Allah lebih faham yang maha faham itu Allah subhanahu wa ta'ala dihalalkan bagi kamu laila tasiam bulan ramadhan pada saat malam berhubungan suami istri mereka pakaian untukmu dan kamu pun pakaian untuknya Allah lebih tahu laki-laki terkuat itu hanya istri laki-laki itu terkuat dan reaksinya beda lamun pamegat dikantunkan ngantunkan ya istri beda dengan istri dikantunkan kecara laki-laki dikantunkan maut istri lamun nikah 1 bulan 2 bulan 3 bulan biasanya sok nutur pamaji karena anak sok tinggal matak bapak gancang nikah nah ukur memperpanjang usia bapak bapak malam dikantunkan maut misalnya ngahuleng tak ngahulang ngahulang tak ngasih ngadam kopi tak batur curhat bapak mengabatin tilu bulan jol nutur ke maut ke pemajikan anak adik ibu-ibu membeda lama ditinggalkan maut kusah laki sok panjang umur nah kurang kapusing liur cengkeraya salak yang mau kulinyin sarapan panah yang mau bang belas gena sperma itu menurut kedokteran mengandung api harus disalurkan makanya ada sahabat bertanya kepada rasulullah wahai bagi dan nabi bagaimana jika aku menggauli istriku tidak dasar cinta hanya untuk menyalurkan hasrat napsuku saja apakah mendapat pahala kata rasulullah jika hasrat napsumu itu disalurkan kepada yang bukan haknya bukan kepada istrimu kepada yang tidak halal apakah dosa kata sahabat jelas dosa maka kata rasulullah maka kepada istrimu hanya untuk menyalurkan saja hasrat seksualmu maka akan bernilai pahala tuh cacak temake cinta wahai menang pahala mataksing mineng ameh lo baganyar kenapa karena kata seksolog dokter dokter hane dan dokter boike terutama membahas itu karena sperma itu mengandung api jika tidak dikeluarkan maka dia akan berbalik ke tulang belakang ke sum-sum tulang belakang dia akan lari ke kepala stres marah-marah bawa anaknya panas ditanya ku ibu popolotot penta duit hohoa nah panas bahkan kalau ditahan lebih dari 3 pekan artinya 21 hari maka rambut akan rontok oh ustad berarti anu botak terlalu diberi ke pembahajikan sanes eh kalian jangan salah ayahnya bisa jadi fitnah kalian jangan salah menyimpul sanes pasti terlalu diberi ke pembahajikan ya ha 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 olah kalian bisa jadi sungguh doon matak daripada rungsing caro ke ibu lomonsasi romadon ke kaping 12 ngawitan 12 maret sok bikin tajajer tersinak ajati gede bahanan jub gitu pak ke uih-uih maghrib begitu kak dia antep lebih tenang itu artinya hobi itu penting ya hobi itu penting dalam hidup tak ibu makedah mukakan pantau pisau wargaun futihat abu-abu jannah waukrikot abu-abu nar harus menutup pintu-pintu pinarakaun wah pantau pinarakaun ini lumayan pak senesir suudan masuudan dinahat ini tinggal libatur terpuasa pada orang puasa maka jeng hayang dihargaan itu gak hargaan mana macam ada orang nah jeng hayang dihargaanku batu meninggih urang hargaan diri sorangan ketika kita menghargai terhadap orang lain tak perlu kita meminta timbal balik agar dia menghargai kita gak perlu kan kita selalu bicara tentang harga diri harga diri sementara diri hargaan tapi hayang dihargaan gak perlu lah pak pasti kapir siat emang tong kapir kapira kan anu boleh tidak saum macam-macamnya yang tidak saum itu kan ayah nyabak yang damang yang haram yang haid yang nifas yang hamil yang rodo'ah budak alit yang waras kan jadi jadi kapir siat emang puasa itu buat yang budak letih penuh gelom itu wajib mungkin baik ditaruh sama akang ya dan entah bawa cina akang terwaras ulah dipasahkan justru gak munculkan pinarakan akhir-akhir pelenyum pelenyum jam 8 ger ditanya akang terwaras panu terwaras setelah ini terpuasa wungkul nyolok kosong dua terwaras tetap nomor seberhiji di bangkol setan sahanunga bangkol orang numan soma romadona imanan waktisaban serang numan koma romadona imanan waktisaban seolah olah ku sahumna di bangkol setan tepika hal-hal nu kaitan serang pi setanen di bangkol malah pemerintah pemerintah para penguasa yang dekat dengan agama faham terhadap nilai-nilai konsep agama ikut berperan aktif untuk membangkol dan membelenggu setan keluar perda miras ditutup nightclub ditutup prostitusi ditutup kenwe atau minimal sabulan dinasatahun romadon wungkul ditarutup sadayana tempat-tempat hiburan ditutup itu kan membelenggu setan abdingaos di attaubah kayak masjid pesantren attaubah di saritem bandung tempat prostitusi sepi pas adan isa ibu-ibu sesuai ibu-ibu dimukkena bapak-bapak ayah sakilan nah mengalab tanana cina imam taraweh usad maulana tinggal ibu-ibu di attaubah penuh nyeret ke pengker di attaubah di attaubah sampai saya gengkir abdingaos di attaubah di attaubah di tengah kota abdingaos di jadwal di kalipah apok di jadwal di pajagalan di cimahi tengah cimahi selatan di pasir koja di jalan jamika di raja wali timur abdingaos ngimaman taraweh tapi tara penuh segakil ibu-ibu di atasul ur ceritanya beri daerah segakil ustad etatek obrut wungkul oh itu ramadhan maubrut gak taraweh alhamdulillah ramadhan ma taraweh berarti pintu-pintu setan itu dibelenggu oleh Allah diberikan kemenangan untuk kita membelenggu setan membukakan pintu surga dan menutup rapat pintu neraka jadikan momen ramadhan ini sebagai satu nilai peningkatan kesabaran peningkatan ketauhidan peningkatan keistikomahan dan tetap berpegang teguh pada akidah dan iman yang kuat sehingga dalam kehidupan berpolitik berbangsa bernegara bersosial bermasyarakat kita punya komitmen dan mampu untuk menghargai diri kita sendiri karena setiap orang yang lewat dari prinsip ketika prinsipnya dijauhi maka dia akan kehilangan etika ketika etikanya sudah hilang maka akan muncul para pemimpin yang telanjang dari nilai-nilai sopan santun dan kebenaran matahku ayah sok orang serius orang serius orang doa mudah-mudahan orang doa jadi pamuka pantau surga penutupan pantau naraka serta pembelenggu setan serta mudah-mudahan orang doa orang doa orang doa orang doa dianggap sebagai orang doa mudah-mudahan orang doa orang doa tiasa tepang dari kalayan proses nujauh langkung kiat keimanan tibatan ayuna cekapnya setengah delapannya 40-50 menit berarti cekap bawih rasa mudah-mudahan ayun kacanak sasirin sabunyirin kabumi masing-masing robana atina fidunya hasana fil akhirati hasana waqina azabannar hakuluqali hadha wa astagfirullah hali walakum walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sij Yes sij Yes piy Terima kasih telah menonton!